Bab 2436 Hitungan Mundur 5 Detik Louis menendang di udara, sambil memegang pedang di tangan kirinya, menusukkan langsung ke jantung Korto. Tetapi pada saat yang sama ketika pedang Tai Ah yang bersinar terang menusuk tempat jantung Korto, sebuah tangan besar yang kuat menahan tubuh pedang Tai Ah, membuatnya tidak bisa bergerak sedikitpun. Haha, sumber alkimia, kau sangat kuat. Dapat membuatku terdesak seperti ini, kau seharusnya merasa bangga. Louis menjadi kaku, secara refleks mengangkat kepalanya dan bertatap mata dengan Korto yang penuh dengan cahaya hijau bersinar. Kau berani melakukan itu di depanku. Menggunakan alkimia di depanku, itu hanyalah lelucon. Korto memanggil Louis dengan panggilan sumber alkimia, dia menggunakan identitas itu untuk mengintimidasi dia, sehingga dia akan waspada dalam pertempuran berikutnya. Haha, sumber alkimia, apakah kau mencoba mengintimidasi aku? Dengan lengan yang menggenggam tubuh pedang Tai Ah, dengan keras dia melemparkannya, menjatuhkan Louis keluar. Sumber alkimia, jangan mengintimidasi aku di sini, aku sangat paham tentang kemampuanmu. Korto menggenggam kedua cakarnya, otot-ototnya yang membengkak bahkan merobek sisik-sisik di kulitnya, dengan sejumlah besar daging berdarah yang terbuka. Sekarang tidak ada lagi penampilan seperti naga, itu benar-benar daging berdarah yang tidak sempurna. Oh, benarkah? Tapi kau berani menggunakan alkimia untuk membuat stimulan potensial. Louis tersenyum saat melihat Korto, terus memikirkan bagaimana cara membunuhnya dengan sekali pukulan. Hahal sumber alkimia, aku tahu bahwa kau memiliki kemampuan untuk menganalisis semua molekul alkimia. Korto mengoyak gumpalan darah di bibirnya, cairan alkimia yang sangat busuk mengalir keluar, jika kau dalam keadaan puncak, aku mungkin akan sedikit takut padamu, tetapi dengan kemampuanmu sekarang, tidak mungkin untuk menganalisis struktur molekul alkimia di tubuhku dalam waktu sejam pun. Satu jam. Cukup bagi aku untuk mengembalikanmu ke bentuk asalmu berkali-kali. Louis terkejut, perkataan Korto jelas menambah misteri di sekitar Gary. Setelah kabur, dia pasti akan berbicara dengan Gary dengan baik. Sementara itu, dia harus menyelesaikan masalah dengan Korto dan memenuhi janjinya dengan Gibran Cerpe. Oh. Bagaimana kau bisa yakin bahwa aku belum pulih sepenuhnya? Louis melangkah maju, cahaya hijau di matanya bersinar terang, tentu saja dia menggunakan api spiritual ikan yin yang berpikirlah dengan baik dengan otak babimu yang bengkak, mengapa aku bersama dengan Martin Penelan Langit, dan mengapa ruang alkimia lang menjadi hangus dalam semalam beberapa hari yang lalu. Korto menyipitkan matanya, tubuhnya grenetar, apakah itu berarti? Betul. Semuanya seperti yang kau bayangkan. Louis melangkah maju lagi. Dadanya tiba-tiba terkubur, persis seperti ketika Gary menarik suntikan. Melihat pemandangan ini, Korto mundur tanpa henti, tidak ada lagi kesombongan seperti sebelumnya, dia terus mengerutu, tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Matilah. Louis mencabut suntikan di dadanya, melemparkannya seperti pisau lempar ke arah Korto. 5. Sementara itu, tubuh Louis juga bergerak, meninggalkan bayangan, dan menusuk Korto bersama dengan suntikan itu. 4. Bunyi pedang yang berdering seperti gendang perang bergerna di udara, ilmu pedang yang begitu besar seperti samudera meletus dari tubuh Louis, merobek-robek ruang dengan lubang yang dalaran. 3. Louis menggoyangkan pedang taiah di tangannya, seolah-olah terdapat lubang hitam di atas pedang itu, menyerap seluruh ilmu pedang yang memuncak, dan cahaya putih mutiara bersinar terang. 2. Pedang membelah langit, tubuh Korto yang mundur sedikit tersandung, dengan dua gambar berbeda di matanya. Di mata kiri terlihat suntikan yang tiba-tiba membesar. Bagi orang luar, bahkan jika mereka ditusuk oleh sesuatu seperti itu, itu hanya akan menghasilkan goresan kecil saja, tetapi di mata Korto, suntikan kecil tersebut adalah pena dewa kematian sekali terkena, namanya akan dihapus dari daftar hidup. Di mata kanannya, terdapat serangan mematikan yang bersinar terang, yang bisa membuat keruntuhan ruang. Dia harus bagaimana? Dia harus memprioritaskan yang mana? Korto, dalam kepanikan, tidak tahu harus berbuat apa. 1. Plak Suntikan menusuk tubuh Korto, meninggalkan bekas kecil yang kemudian memudar. Apa ini? Korto terkejut pada awalnya, tetapi segera menyadari bahwa dia telah ditipu. Sial! Kamu berani menipuku. Namun, sekarang sudah terlambat untuk mengeluh karena pedang taiah sudah menyelesaikan menutupi wajah Korto yang tidak berbentuk. Seperti memotong semangka, dengan cepat dan lancar, dia memenggal leher Korto. Gululu! Kepala Korto yang datar berguling di antara Gibran Cerpe dan Kornel. No! Waktu yang tepat. Gibran Cerpe melihat kepala Korto yang tergeletak di tanah dengan puas. Apa? Korto dikalahkan oleh seorang manusia. Kornel tampak kesulitan menerima hasilnya. Bagus! Kamu memang tidak mengecewakan. Gibran Cerpe memberi pujian pada Louis yang mendekat. Bagaimana dengan bantuan dari Klan Naga? Louis bertanya dengan napas terengah-engah. Jelas bahwa Gibran Cerpe telah membohonginya, bahwa bantuan dari Klan Naga tidak akan tiba paling lambat dalam 12 menit. Kalau aku tidak mengatakan begitu, bagaimana mungkin kau memaksimalkan potensimu? Gibran Cerpe menjawab dengan tenang, mengakui bahwa dia telah berbohong sebelumnya. Kamu ini. Louis sangat kesal. Dia ingin sekali memukul Gibran Cerpe ke tanah. Sudahlah. Apakah aku tidak boleh meminta maaf untuk apa yang terjadi sebelumnya? Jangan berpura-pura. Kita telah berbicara tentang ini sebelumnya. Sekarang waktunya kamu memenuhi janjimul. Louis langsung menuju pokok permasalahan. Jangan terburu-buru. Pembagian hasil harus menunggu sampai kita meninggalkan tempat ini. Gibran Cerpe melihat ke arah Kornel. Tetua Kornel anak ini memiliki urusan, dan Anda tidak layak untuk bermain-main di sini. Hari ini, aku telah merasakan cakar naga Anda, hanya bisa mengatakan bahwa rumor tidak cocok dengan kenyataan. Haha. Merendahkan. Sungguh merendahkan. Pada saat itu, kepala Korto yang tergeletak di tanah tiba-tiba berbicara, Tetua Agung. Jangan, jangan biarkan. Biarkan manusia ini pergi, dia-dia adalah seorang. Plak. Sebuah sinar pedang melintas, memotong kepala Korto menjadi dua bagian. Orang yang melakukan tindakan itu adalah Louis. Dia tidak akan membiarkan ada berita buruk tentang dirinya tersebar, membiarkan Kornel dan Gibran cerpe, dua figur yang memiliki status luar biasa baik di klan naga maupun klan Martin Penelan Langit, mendengar sesuatu yang merugikan baginya. Mencari kematian. Kornel marah, dua cakarnya berkilauan dengan sinar emas yang tajam, bergegas menuju Louis. Cheng. Louis hendak menyerang dengan pedangnya, tetapi seorang bayangan ungu melintas di sampingnya. Boom. Gelombang udara yang menakutkan terbentuk, hampir saja melemparkan Louis ke udara. Tetua Kornel, sepertinya aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku yang menyukai manusia ini lebih dulu, bukan? Bab 2437 Inkarnasi Eksternal. Jangan pamer kepada tetua Inil Kornel benar-benar memotong, hari ini, kalian akan membayar dengan kehidupan kalian, dimakamkan di Ruang Alkimia Raungan Naga. Baiklah. Kornel, tetua agung klan Orang Naga, telah melanggar ajaran leluhur dengan menyerang langsung keluarga Martin Penelan Langit. Jika ini tersebar, bahkan Anda juga mungkin tidak bisa menanggung konsekuensinya. Gibran Cerpe tersenyum jahat, seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan dilakukan Kornel. Benarkah? Siapa yang bisa mengonfirmasi bahwa itu dikatakan oleh tetua ini? Mata Kornel membesar, dan kilau tajam di tangannya juga meningkat, sisik-sisik naga itu bersuara nyaring. Bentuk naga emas sejati. Lewis mengerutkan kening, saat dia hendak mencari kesempatan untuk melarikan diri, dia dihentikan oleh Gibran Cerpe, dia bisa mengonfirmasinya. Ha! Nel! Sebuah kata-kata seorang budak ras manusia, siapa yang akan percaya? Kornel tertawa, asalkan aku membunuhmu, tidak akan ada yang tahu tentang masalah ruang alkimia raungan naga setelah inil. Kau terlalu memperhitungkan dirimu sendiri. Kamu pikir kamu bisa membunuhku. Coba renungkan apakah kamu mampu. Mata Gibran Cerpe bersinar dengan cahaya ungu yang kuat, sebuah gambaran dari seekor Marten besar yang ramping, seluruhnya berkilau dengan pola ungu kemasan, muncul di belakangnya. Dengan melihat ke langit, Marten itu mengeluarkan raungan yang tidak bersuara, menyebabkan bahkan bulan sedikit meredup. Inkarnasi Eksternal Komel terkejut, kamu sudah mencapai tahap ini, tidak mengherankan disebut sebagai salah satu dari jenius terbaik sepanjang sejarah Marten penelan langit. Terlalu berlebihan. Gibran Cerpe merasa malu, Anda terlalu memujiku, itu membuat aku malu. Lewis hanya merasa perutnya terasa mual, sayangnya Gibran Cerpe bukan seorang wanita. Tapi kamu tetap akan mati di tanganku. Kornel menghela nafas dingin, menuju Gibran Cerpe, dengan kekuatan ledakan yang membuat udara berdenting. Cakar naga. Pukulan memecah langit. Gibran Cerpe bersungut, angin ungu dari timur, ribuan makhluk menghadap. Setelah berkata demikian, bayangan Marten penelan langit di belakangnya bersinar dengan cahaya ungu yang kuat, seperti Buddha yang suci muncul di depan orang-orang. Melihat itu, Lewis menelan ludah, secara refleks mundur, dia tidak ingin terkena dampaknya. Tiba-tiba, bahunya terasa berat, Lewis menoleh, melihat sepasang cakar berbulu menggantung di atas bahunya. Bersiap-siap, mungkin akan sedikit pusing nanti. Lewis terkejut, merasakan firasat yang buruk. Boom! Inkamasi eksternal yang dipanggil Gibran Cerpe bertabrakan dengan Cornell. Debu dan aura ungu segera menutupi reruntuhan ruang alkimia raungan naga. Ham! Inkarnasi eksternal itu hanya sekadar itu, menyerahlah. Cornell menyatakan dengan bangga. Namun, setelah beberapa saat tanpa jawaban, Cornell menyadari sesuatu yang tidak beres, ia mengibaskan sayapnya yang berkilauan emas, mencerai beraikan debu dan aura ungu, tapi selain dari kepala Korto yang terbelah menjadi dua, tidak ada bayangan dari Lewis dan Gibran Cerpe. Ho! Komel berteriak marah ke langit, dia telah dipermainkan oleh Gibran Cerpe, sialan. Ini sangat menyebalkan. Di dalam hutan sekitar 10.000 km dari ruang alkimia raungan naga sebuah marten kecil dengan bulu ungu sedang merawat bulunya dengan lidah yang basah. Di sisi lain pohon besar di sebelahnya, seorang pemuda berpakaian hitam sedang membungku dengan wajah lelah. Belum pulih. Sebuah suara terdengar dari balik pohon, sudah kukatakan padamu sebelumnya, untuk bersiap, kan? Kamu-kamu berani bicara. Apakah kamu memberikanku waktu? Uwe! Suara muntahan terdengar lagi. Orang dan Martin ini adalah Lewis dan Gibran Cerpe yang telah kembali ke bentuk aslinya. Ah! Tidak hanya kamu yang merasa tidak nyaman, saat ini Cornel pasti sangat marah. Haha! Gibran Cerpe tertawa, Cornel tunggulah, ketika aku benar-benar menguasai inkamasi eksternal, kau akan menjadi korban pertama. Barusan kau hanya mengancam orang tua dari klan orang naga itu. Lewis yang sudah sedikit pulih berkata, Kau pikir apa? Jika aku benar-benar menguasai inkarnasi eksternal, Cornel pasti sudah mati. Haha! Topi meskipun aku belum bisa melakukannya sekarang. Aku masih bisa mengelabui Cornel dengan mudah. Kata Gibran Cerpe tanpa peduli. Puh! Lewis berkumur dengan air, lalu keluar dari balik pohon. Apakah kau sudah bisa memberikannya? Apa yang kamu maksud? Kamu bicara apa, manusia? Seketika, pedang taiah ditarik keluar. Gibran Cerpe membeku, Hehehe! Itu hanya lelucon. Jangan terlalu serius. Bukankah itu hanya berkas data dari ruang alkimia raungan naga? Aku akan memberikannya padamu. Dengan sebatang ekor yang panjang, setumpuk kertas muncul di depan Lewis, setinggi setengah meter. Semuanya sudah ada di sini. Lewis mengayunkan pedang taiah secara sembarangan, memastikan bahwa tidak ada yang lain selain kertas putih di dalamnya. Manusia, kata-katamu agak menyakitkan hati, tahu. Aku masih punya sedikit integritas. Bah! Aku tidak mengenalmu. Kata Lewis, menarik kembali fedang taiah, dan juga mengambil seluruh tumpukan data. Manusia, bagaimana kau bisa mengucapkan kata-kata yang begitu dingin? Jika bukan karena aku tadi menyelamatkanmu, apakah kau pikir bisa lolos dari cengkeraman kornel yang tua itu? Gibran Cerpeh berdiri tegak, mirip seperti rumput doktel yang menggoda untuk dipegang dan dimainkan. Apakah itu tidak seharusnya yang kamu lakukan? Pada awalnya, kamu sendiri yang berkata bahwa jika aku bisa membunuh Korto dalam waktu yang ditentukan, kamu akan memberikan data ruang alkimia raungan naga dan membantuku untuk pergi. Lewis sambil menyilangkan tangan di dadanya, kau lupa. Gibran Cerpeh. Jika bukan karena Lewis menyebutkannya, dia hampir lupa akan itu. Selain itu, karena omong kosongmu tadi, aku membuang waktu hampir setengahnya. Tidak seharusnya kamu memberiku sedikit kompensasi mental. Itu. Gibran Cerpeh merasa sedikit bersalah di hadapan tatapan hitam Lewis. Namun, pada detik berikutnya, Lewis menarik kembali pandangannya, tidak apa-apa. Karena semuanya sudah terselesaikan, aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Setelah menyusun barang-barangnya, Lewis tersenyum dan berkata, sampai jumpa. Tidak, seharusnya aku mengatakan, kita tidak akan bertemu lagi. Saat mengucapkan itu, Lewis berbalik dan pergi dengan gagah. Saat itu, angin sepoi-sepoi mulai muncul, membuat beberapa daun jatuh dan melayang di sekitar Lewis, menciptakan suasana yang terasa begitu mengharukan. Bahkan Lewis pun merasa dirinya agak keren dengan gerakan yang dilakukannya, dia berpikir dalam hatinya, angin ini benar-benar datang pada waktunya. Bahkan daun maple ini, begitu cocok dengan perpisahan. Hem, daun maple. Lewis menundukkan kepalanya untuk melihat, dan ternyata daun kuning yang baru saja jatuh ke tanah itu. Mungkinkah ini? Hutan maple. Bab 2438 Gibran Cerpe yang mendadak kesulitan. Kembali ke titik paling awal, wajahmu yang kekanakan-kanakan dalam kenangan. Tiba-tiba muncul lirik lagu ini di pikiran Lewis. Hidup begitu lama, tak disangka kembali ke hutan ini lagi. Namun Lewis segera menerima kenyataan, walaupun kembali ke titik paling awal, namun yang tidak sama dari sebelumnya adalah goblin saat ini bisa dibilang mengikutinya dengan sepenuh hati. Bergabungnya seorang ahli senjata tingkat dewa untuk Lewis merupakan sebuah bantuan yang sangat besar. Ras manusia. Sepertinya aku tidak berkata membiarkanmu pergi bukan. Suara yang mendadak terdengar dari belakang seketika memecahkan suasana hati Lewis yang baik. Dia membalikkan tubuh, memandang Gibran, dengan nada tidak bersahabat berujar, ini kakiku sendiri, aku mau pergi, apa perlu persetujuanmu? Haha, ras manusia, apakah aku terlalu baik padamu, membuatmu merasa aku orang yang baik? Muncul kilatan ungu dalam tatapan Gibran. Lewis seketika menjadi tegang, dengan was-was memandang sekitar. Dia takut ditarik lagi ke dalam ruang kediaman dewa. Bila di luar, Lewis masih bisa bersinggungan dengan Gibran, bila di dalam kediaman dewa, satu tangan Gibran bisa dengan mudah menghancurkan Lewis. Dia sangat memahami hal ini, dulu saat Lewis masih berada di tingkatan dewa surgawi, dia pernah mengandalkan ruang gunung api untuk memukul mundur kaisar utara. Manusia dan Martin itu saling bertatapan, ini sebuah pertandingan aura, siapa yang bergerak duluan akan kalah. Waktu berlalu, sebuah angin sepoi berhembus, daun-daun mapel yang menguning terjatuh tertiup angin. Kebetulan sebuah daun mapel menghadang pertemuan tatapan keduanya. Di titik buta ini, Gibran bergerak. Cahaya ungu di matanya bertambah besar, muncul cahaya ungu di ruang sekitar, ini adalah satu jurus yang dapat mengalahkan Cornell. Sedangkan ini adalah kehebatan kediaman dewanya, dapat diam-diam membaurkan ruang di sekitar. Kecuali kultifator imortal dengan jiwa dewa yang sangat kuat, kalau tidak, saat menyadari, sudah berada di dalam ruang kediaman dewa, sudah tidak tertolong lagi. Namun Lewis malah seperti manusia kayu, tetap berdiri di tempat, sepasang matanya menatap ke depan. Detik berikutnya, daun mapel terbang dari tempat tatapan keduanya bertemu. Kamu sudah kalah. Ras manusia. Kata Gibran sambil tertawa menatap ruang yang dipenuhi cahaya ungu. Oh. Benarkah? Lewis tidak setuju, kenapa aku tidak merasa begitu? Ras manusia. Ras manusia. Kamu benar-benar tidak kapok. Aku akan membuatmu benar-benar kalah. Selesai bicara, cahaya ungu redup di dalam ruang tempat mereka berada tiba-tiba berkilau, lagi pula saling terhubung, seketika berkumpul menjadi sebuah batas berwarna ungu, menyelimuti keduanya di dalamnya. Ras manusia. Selamat datang kembali menjadi tamu di ruang kediaman dewaku. Gibran menatap Lewis dengan keyakinan akan menang, dia awalnya mengira dapat melihat rasa terkejut, tercengang dan tidak percaya di wajah Lewis. Namun emosi-emosi ini tidak muncul di wajah Lewis yang tampan. Hanya ini. Mengejek, penuh dengan ejekan. Apa kamu bilang? Kalau berani kamu katakan sekali lagi. Gibran seketika terkejut, tidak mengerti dari mana kepercayaan diri Lewis mengatakan ucapan seperti ini. Apakah dia masih tidak mengerti keadaan dirinya sekarang? Kamu masih muda, kenapa sudah tuli? Lewis menghela nafas panjang. Berujar, benar-benar disayangkan. Sangat tidak beruntung. Nada bicaranya penuh dengan rasa kasihan seorang senior terhadap junior. Jika tidak memberimu sedikit pelajaran, kamu tidak dapat memahami keadaanmu. Ujar Gibran sambil menggertakkan gigi, cakarnya yang mungil diayunkan. Tiga meter dari puncak kepala Lewis, cahaya ungu bersinar terang, sebuah tangan besar muncul di udara, melayang ke arah Lewis. Namun berhenti tiga inci dari puncak kepalanya, angin kencang bahkan membuat rambut Lewis yang baru dirapihkan berantakan. Ras manusia, asal kamu mengaku salah padaku, aku dapat tidak mempermasalahkan hal ini. Bagaimana kalau tidak? Lewis refleks menyahut. Hebat. Sangat bagus. Bagus sekali. Sekujur tubuh Gibran bergetar karena geram, ras manusia, berani. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Tangan di puncak kepala Lewis akan mendarat, tapi ketika akan menjama ujung rambut Lewis, berhenti lagi. Hmm, ada apa? Gibran menatap tangan yang nyaris bersentuhan dengan rambut Lewis itu dengan frustrasi. Ayo bergerak. Lanjutkan. Kenapa berhenti? Kamu tak tahu penyebabnya bukan? Bagaimana kalau aku beritahu padamu? Apa kamu pantas? Belum selesai Gibran bicara, Lewis meraih tangan besar di atas puncak kepala itu dan memainkannya. Kamu aku ini bagaimana? Bagaimana mungkin? Gibran terduduk di tanah dengan lemas seperti melihat hantu. Jelas-jelas tempat ini adalah ruang kediaman dewa miliknya, tak ada perintahnya, bagaimana mungkin Lewis dapat bergerak bebas. Lagi pula dapat mengontrol benda dalam ruang yang tidak bisa dia kendalikan. Membuat Gibran merasa seakan ruang kediaman dewa ini bukanlah miliknya, tapi milik Lewis, dia barulah orang yang terkurung itu. Melihatmu sangat terkejut, apa tidak merasa membuat malu Ras Martin penelan langit. Sebuah suara mendadak terdengar dari langit. Gibran seperti terselamatkan, berseru keras ke langit, deng tua guru, tolong. Guru, kali ini giliran Lewis yang gelisah, kenapa masih ada guru? Lagi pula kelihatannya orang tersebut langsung mengetahui jurus yang dia gunakan. Adik, beri aku sedikit muka, lepaskan muridku yang nakal dan tidak berguna ini, aku berterima kasih dulu di sini kepadamu. Di atas kepalanya sekali lagi terdengar suara. Karena Tuhan sudah bicara, aku mana berani tidak setuju. Selesai bicara, sebuah warna merah api berkilat di mata Lewis. Dia dapat menyetuju dengan begitu cepat, alasannya ada dua, salah satunya adalah orang tersebut adalah guru Gibran, posisinya di Martin penelan langit pasti tidak biasa, namun tidak menggunakan nada bicara yang angkuh memerintahnya melepaskan Gibran, ini yang dinamakan, orang lain menghormatiku, aku lebih menghormatinya. Kedua, jika benar-benar main tangan, bila guru dan murid itu bekerja sama bertarung, walaupun Lewis memiliki kemampuan yang hebat, kira-kira juga akan kalah. Pada saat yang bersamaan, seorang orang tua yang sangat kurus muncul di depan Gibran, orang itu adalah Brett yang dikatakan Cornell sangat hebat di generasi yang sama dengannya. Terima kasih banyak adik. Brett menggangguk pada Lewis, selanjutnya tanpa berbelas kasihan menendang perut Gibran. Kamu murid nakal ini, masih tidak cepat menarik ruang kediaman dewa, apa kamu masih tidak merasa cukup malu? Walaupun Gibran masih kesal, namun tetap melakukannya dengan patuh. Namun dalam hati bergumam, orang tua sialan, tunggu saja, lebih baik kamu berjaga-jaga saat tidur. Bab 2439 Bakat Yang Mengerikan Kalian bernostalgia saja, aku pergi dulu. Tempat ini tidak bisa ditinggali lama-lama, segera pergi untuk Lewis adalah sebuah rencana yang sangat baik. Tunggu, adik, jangan buru-buru pergi. Ucapan Brett seketika membuat air muka Lewis menjadi dingin. Senior masih ada urusan apa lagi? Selesai bicara dia menatap Gibran yang sedang mengusap perut. Apa ingin membelanya? Brett menggeleng. Dia sendiri yang tidak berguna, pantas ditindas, biasanya aku menyuruhnya berlatih baik-baik, tapi dia malah bermalas-malasan, bicara sampai sini, aku harus berterima kasih kepada adik. Membantuku memberi pelajaran pada murid nakal ini. Sialan. Deng tua, apa kamu tidak berperasaan? Yang muridmu itu aku atau dia? Kenapa begitu tidak berperasaan? Maki Gibran. Tutup mulutmu. Kamu murid nakal ini, tunggu pulang nanti aku akan memberimu pelajaran. Brett memarahinya. Selanjutnya menatap Lewis dan berujar, aku tahu kamu ingin buru-buru pergi, jika tidak keberatan aku dapat mengantarmu. Anggap sebagai imbalan membantuku memberi pelajaran pada murid nakal ini. Selesai bicara, Brett mengayunkan tangan, ruang berjarak satu meter dari Lewis menjadi terpilin. Angin kencang menderu dari dalamnya, bercampur dengan es sebesar tinju. Lewis bahkan bisa melihat gunung salju mengjulang di balik angin dingin itu. Bagaimana kamu tahu aku akan pergi ke gunung salju? Lewis menatap wajah Brett yang tua dengan was-was. Haha, aku bukan cuma tahu kamu akan kembali ke gunung salju, aku bahkan tahu. Baru bicara sampal, Gibran segera mengeksposnya. Ras manusia. Jangan tertipu oleh paras deng tua yang terlihat ramah ini, dia memiliki banyak niat jahat, sebelumnya aku memperhatikanmu adalah idenya. Begitu ucapan ini keluar, udara seketika menjadi dingin. Kamu murid nakal ini, pergil. Brett awalnya mau menendang Gibran, tapi kali ini tidak berhasil, sebaliknya Gibran menggunakan tubuhnya yang ramping dan panjang melilit pahanya. Ras manusia. Aku beritahu lagi padamu, deng tua ini sebenarnya adalah seorang alkemis, dia yang mendirikan ruang alkimia peledak musang. Dia masih ingin membedahmu. Gibran melanjutkan membocorkan rahasia, Brett berulang kali ingin menghentikan, namun sejujurnya Gibran terlalu lincah, berjalan bola balik di tubuhnya, sama sekali tidak dapat ditangkap. Terakhir tidak ada pilihan lain, Brett langsung mengurung Gibran ke dalam ruang kediaman dewa. Saat dia menatap lagi ke arah Lewis, baru menyadari sudah menghilang. Brett tersenyum tipis, tidak panik sedikitpun, kemudian memejamkan mata, tubuhnya berubah menjadi debu dan terbang tertiup angin. Lewis yang sedang berlari kencang di hutan mapel mendadak berhenti, menatap wajah tua yang ramah di depannya, merasakan hawa dingin dari kakinya. Dari ocehan Gibran barusan, Lewis yakin pernilik mata yang membuatnya terus merasa ada yang sedang diam-diam memperhatikannya adalah orang tua yang tampak tidak berbahaya di depannya ini. Adik, pergi begitu saja tidak berpamitan adalah sebuah hal yang tidak sopan. Sebenarnya kamu mau bagaimana? Lewis mundur dua langkah, pada saat bersamaan mengeluarkan pedang taiah. Dia telah bersiap untuk yang terburuk, paling buruk akan melakukan terobosan, bertarung mati-matian dengannya. Adik, aku tak memiliki maksud lain, hanya ingin membanturnu sajat. Selesai bicara, susunan teleportasi menuju gunung salju sekali lagi terlihat di depan Lewis. Terima kasih maksud baik senior, tapi aku tetap merasa berjalan selangkah demi selangkah lebih tenang. Lewis menolak dengan tegas, dari luar teleportasi terlihat seperti gunung salju, tapi siapa yang tahu di balik susunan teleportasi itu nyata atau bukan. Adik, aku betul-betul tidak memiliki niat buruk. Kenapa tidak mempercayaiku? Brett seperti seorang penjual, Lewis sudah dengan jelas menolaknya, namun dia tetap tidak hentinya memperkenalkan tanpa menyerah. Senior, tidak ada makan siang gratis, sebenarnya kamu mau apa? Katakan sajal tidak usah berputar-putar. Lewis bicara langsung. Kalau mau membawaku pergi, tidak usah merencanakan yang buruk, langsung bertarung saja, asal dapat menang dariku, aku akan mengikutimu pergi. Selesai bicara, Lewis mengeluarkan kuda-kuda akan bertarung. Adik, kamu betul-betul salah paham padaku. Brett baru akan menjelaskan, namun sudah dipotong oleh Lewis. Jika kamu tidak ingin menyulitkanku, jangan omong kosong, biarkan aku pergi saja. Baik, aku menghormati pilihanmu. Brett tidak bersikeras lagi. Melihatnya, Lewis juga tidak berlama-lama, langsung berbalik pergi. Dari belakang terdengar suara Brett, adik, aku akan tinggal 10 hari di hutan Mapple ini, 10 hari lagi aku akan pergi, manfaatkan waktu dengan baik. Aneh. Lewis bergumam, meningkatkan kecepatan dan menghilang di tengah hutan Mapple. Melihat Lewis menghilang, Brett menggelengkan kepala. Alangkah baiknya, bila dia adalah Martin Penelan Langit, aku pasti akan menerimanya menjadi murid. Ah. Geng tua, aku tidak suka mendengar ucapanmu ini, apa maksudmu? Meremehkanku. Kepala Gibran yang mungil tiba-tiba muncul sejajar dengan jarak. Pandang Brett. Bila ras manusia ini adalah Martin Penelan Langit, posisimu sebagai jenius nomor satu sepanjang masa sudah lama tergeser, apa kamu akan gembira? Brett menghela nafas panjang, berujar, apa kamu sudah tahu alasan hilang kendali saat berada di kediaman dewa sendiri? Tidak. Sialan, benar-benar aneh, sebelumnya tidak pernah ada hal seperti ini, apakah ada formasi di hutan Mapple ini yang mengganggu? Ujar Gibran sambil menggaruk kepalanya. Kamu inil Brett mendorong kembali kepala Gibran yang payah, selanjutnya dia juga menghilang di tempat. Murid nakal, kamu coba membuka kediaman dewamu di dalam kediaman dewaku. Deng tua, apa kamu linglung? Bagaimana mungkin hal seperti ini dapat dilakukan? Baru mengucapkan hal ini, Gibran juga tertegun di tempat. Di tubuh ras manusia itu juga ada sebuah ruang mirip dengan kediaman dewa yang dapat dibawa kemana-mana. Saat kamu memasang kediaman dewa, dia juga memasang ruangnya di lingkaran luarmu, menyelimuti kediaman dewamu di dalamnya. Pantas kediaman dewaku dapat hilang kendali, ternyata seperti itu Ul Gibran tiba-tiba mengerti. Namun Brett menggeleng, ini bukan hal yang paling mengerikan, yang paling menakjubkan dari ras manusia ini adalah meskipun caranya mewujudkan ruang sangat cepat, namun sangat tidak terampil, terasa seperti sedang meniru. Aku curiga, sebelumnya dia sama sekali tidak dapat mewujudkan ruangan, benar-benar meniru teknikmu. Apa? Gibran langsung membeku di tempat, tatapannya penuh rasa terkejut. Kenapa tiba-tiba ada ras manusia yang mengerikan seperti ini? Jadi aku curiga, dia sama sekali bukanlah ras manusia dari cincin pulai langit, melainkan tidak sengaja datang ke tempat kita dari tempat itu. Ujar Brett Bab 2440 Ren Hiena Berlari sampai langit gelap, Lewis baru mencari sebuah gua yang relatif aman untuk beristirahat. Seharusnya tidak mengejar kemari bukan. Bersandar di dinding batu yang dingin, memasuki area utara cincin pulai langit, temperatur menurun dengan jelas. Walaupun musim gugur, namun temperatur tanah sudah berada sekitar 0 derajat. Karena pencemaran air limba alkimia, Lewis sama sekali tidak berani sembarangan melepaskan kesadaran gaib untuk memeriksa sekitar, juga tidak tahu apakah Brett mengikuti di belakang. Ini membuat Lewis merasa gelisah. Lagi pula kalimat Brett itu terus terngiang di telinga Lewis. Dia tidak mengerti kenapa Brett bisa tiba-tiba mengatakan kalimat seperti itu, lagi pula nada bicaranya begitu yakin. Kenapa dia bisa begitu yakin kalau Lewis akan kembali? Lewis menggaruk-garuk kepala dengan gelisah, kepalanya sangat kacau. Perasaan dicekik seperti ini membuatnya merasa sangat kesal. Aku tidak peduli, yang harus terjadi tidak akan dapat dihindari lihat keadaan lebih dulu. Malam ini, Lewis bersandar di dinding gua yang dingin, tidak berani menutup mata, terlebih lagi menyalakan api. Subuh hari kedua, langit baru sedikit terang, Lewis sudah berangkat lagi. Untuk mempercepat, dia langsung mengenakan jubah penyekat lalu terbang. Meningkatkan kecepatan pada saat yang bersamaan juga untuk mengurangi potensi masalah. Karena di seluruh cincin pulai langit, ras yang dilengkapi jubah hitaran penyekat adalah ras yang kaya atau terhormat, paling rendah juga kekuasaan nomor satu. Bila dalam keadaan yang tidak diperlukan, tidak ada ras yang akan berinisiatif mencari masalah. Namun situasi baik tidak berlangsung lama, saat Lewis akan melewati gunung salju pertama, masuk ke dalam area dingin bagian utara cincin pulai langit sesungguhnya. Sebuah bendera hijau tiba-tiba berdiri di atas gunung salju berwarna putih, di atasnya ada seekor orang naga yang berwibawa, tidak perlu dipikirkan juga tahu ini adalah bendera kian orang naga. Terlihat sangat mencolok di tanah yang putih ini. Pasti ras yang menguasai tempat ini menganggap Lewis sebagai orang naga yang lewat kemari untuk berpatroli, mereka sedang menyanjungnya. Antek-antek, Lewis diam-diam memaki, ingin langsung perik. Bagaimanapun sebagai antek-antek klan orang naga, ras seperti ini secara tidak langsung adalah musuh Lewis. Dia tidak ingin menimbulkan masalah. Sudah satu hari satu malam berlalu sejak dia meninggalkan ruang alkimia raungan naga, kira-kira sekarang klan orang naga sudah mengirimkan perintah penangkapan ke seluruh pulau. Namun bila membicarakan perintah penangkapan, Lewis juga cukup tak berdaya, hanya ingin menjadi seorang pria tampan yang biasa saja, kenapa begitu sulit. Pertama diburu dengan imbalan oleh ras Martin penelan langit, membuatnya seperti tikus jalanan, sekarang diburu oleh klan orang naga. Namun kenyataan bertentangan dengan keinginan Lewis ingin pergi, namun ras di atas gunung salju sepertinya tidak setuju. Sebuah titik hitam terangkat dari tangan, menghadang jalan Lewis. Tuan naga, Anda akhirnya bangun, kami. Kami sudah sangat menantikan Anda. Seekor makhluk tak dikenal yang menyerupai rubah dan macan tutul dengan kepala abu-abu dan telinga besar berlutut di depan Lewis. Cakarnya yang hitam memegang selembar perkamen, di atasnya samar-samar dapat terbaca, orang ini memiliki imbalan. Ini tak tahan membuat Lewis tegang, kelihatannya klan orang naga kali ini benar-benar marah, bahkan mengirimkan perintah penangkapan sampai kemari. Ada urusan apa cepat katakan, waktuku sangat berhargal, ujar Lewis meniru dengan nada bicara klan orang naga, lihat apakah dapat mendapatkan sedikit informasi yang berguna dari orang ini. Aku Ren Hyena, kepala klan Hyena. Apa tidak mendengar ucapanku barusan? Katakan intinya. Lewis menekankan nada bicaranya, membuat sekujur tubuh Ren gemetar ketakutan, bulu tebal di sekujur tubuhnya tak hentinya bergerak seperti awan di langit. Lewis dalam hati berujar, kenapa Hyena ini berbeda dengan yang dia kenal. Dia terlihat sangat normal, juga tidak bodah. Baik Tuan Naga, aku ingin Anda datang menegakkan keadilan untuk kami. Wren Hyena berkata pelan, tentu saja tidak akan meminta Anda membantu cuma-cuma, kami akan memberikan imbalan yang sangat besar. Lewis mengangkat alisnya, dalam hati bertanya-tanya, ternyata bukan hal yang berhubungan dengan imbalan dirinya. Namun yang dipegangnya jelas-jelas adalah perintah penangkapan dirinyal ini tak tahan membuat Lewis sedikit tidak mengerti, akhirnya bertanya, menegakkan keadilan apa? Apa perlu aku maju? Mencoba mencari petunjuk dari percakapan berikutnya. Anda harus maju dalam hal ini. Wren Hyena berujar dengan sungguh-sungguh. Aku sudah diganggu begitu lama oleh hal ini, setiap hari tidak dapat makan dan tidur. Berhenti, berhenti, berhentil, Lewis menghentikannya, sekali lagi menekankan, berujar, katakan intinya. Oh, oh, Tuan Naga, begini, aku dan tetanggaku beberapa kali bertengkar karena tembok halaman di depan pintu gerbang, itu jelas-jelas halaman belakangku, namun tetanggaku bersikeras itu adalah areanya, Anda harus menegakkan keadilan untukku. Sekarang Lewis benar-benar tertegun. Demi hal kecil, kamu mengerahkan upaya besar memanggilku. Tuan Naga, bagaimana mungkin menyebut ini hal kecil? Ini berhubungan dengan wibawa kepala klan Kul. Ucapan Wren Hyena membuat Lewis ingin menamparnya. Benar-benar Hyena bodoh. Bila klan orang naga sesungguhnya, kira-kira nyawa Wren sudah melayang. Lewis awalnya masih ingin mencari tahul sekarang kelihatannya benar-benar tidak diperlukan. Dia tidak berpura-pura lagi, langsung merebut perkamen dari tangan Wren, sama seperti yang dia perkirakan sebelumnya, gambarnya berada di atasnya, lagi pula tertulis dengan sangat jelas, tidak diragukan lagi ini adalah perintah penangkapan. Belum menunggu Lewis bertanya, Wren sudah berujar duluan, Tuan Naga Anda. Apa yang Anda, Anda lakukan? Kenapa terus menatap kertas pengelap? Pantatku. Lewis meledak marah, Apa kamu bilang? Katakan sekali lagi. Sekarang dia bahkan ingin mencabik-cabik Wren ini, walaupun dia sangat benci pada perkamen ini, namun bagaimanapun di atasnya juga ada gambarnya. Tidak dijadikan persembahan tidak apa-apa, tak disangka digunakan untuk mengelap pantat. Benar-benar tidak dapat ditolerir. Wren seakan tidak merasakan gejolak emosi Lewis, terkekeh berujar, barang ini sangat nyaman digunakan untuk mengelap pantat. Tuan Naga dapat mencobanya, kalau suka, di rumahku masih ada sangat banyak, asal Anda dapat membantuku mengatasi masalah dengan tetangga, aku bersedia menyerahkan semua kertas pengelap pantat. Wren sama saja dengan cari mati. Sialan, cari. Bicara sampai setengah, Lewis tiba-tiba berhenti. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang Wren, mengangkatnya seperti mengangkat seekor anak ayam, selanjutnya melemparnya keras-keras ke pinggir gunung, membuat salju-salju bercipratan. Lewis menatap lekat bayangan hitam itu, dia sangat tegang, tetap memasuki keadaan waspada. Sampai jumpa di belakang, terima kasih. Terima kasih.